Halo halo kawan Guslo lagi-lagi jumpa Guslo lagi apa kabar semoga semua sehat sejahtera taat ibadah murah rezeki Amin usaha internasionalisasi Muhammadiyah terus dilakukan hal ini sesuai amanat muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 2015 yang intinya agar Muhammadiyah mengembangkan program yang bersifat membuana bersifat internasional dan mengglobal hal ini ditandai dengan bertambahnya amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah di luar negeri diantaranya pendirian Universitas di Malaysia Muhammadiyah mendirikan Universitas pertama di Malaysia yang diberi nama Universiti Muhammadiyah Malaysia UMAM berlokasi di wilayah Padang Besar Kerajaan Perlis Malaysia bagian utara Universitas ini juga termasuk Universitas Muhammadiyah pertama kalinya di luar negeri izin pendirian diberikan kementerian pengajian tinggi Malaysia pada tanggal 5 Agustus tahun 2021 meski begitu rencana pendirian UMAM sudah dirancang sejak 2017 lalu oleh Universiti konsortium Muhammadiyah Malaysia UCMM konsorsium ini terdiri dari pihak Indonesia yang diwakili tim yang dibentuk pimpinan pusat Muhammadiyah dengan pihak Malaysia usaha pendirian UMAM memperoleh dukungan dan persetujuan dari pemerintah Indonesia melalui rekomendasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang ditandatangani Menteri Nadiem Anwar Makarim tanggal 7 September tahun 2020 di Malaysia usaha pendirian Universiti Muhammadiyah Malaysia mendapatkan banyak dukungan penuh mulai dari 1 Putra Mahkota Sultan Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail 2 Majlis Agama dan Istiadat Melayu Perlis Sahibus Samahak Profesor Dato Arif Perkasa dan Doktor Moh Asri Zainul Abidin 3 Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Dr. Masle Malik Dr. D.S. Nur Aini dan Profesor Dato Dr. Hussaini bin Omar 4 Mitra Muhammadiyah di Malaysia Profesor Dato Dr. Mohnoh bin Dalimin Ketua PP Muhammadiyah Profesor Dr. Haedar Nasir menyatakan bahwa Universiti Muhammadiyah Malaysia merupakan tonggak pertama berdirinya perguruan tinggi Muhammadiyah di luar negeri yang dimaksudkan sebagai perluasan gerakan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pengembangan pendidikan tinggi di ranah global. Diawali dari kawasan bangsa serumpun di Asia Tenggara yang bertujuan mewujudkan persatuan antarbangsa untuk membangun peradaban Islam yang mencerahkan dan berkemajuan. UMAM memiliki 15 program studi yang terdiri dari 5 program studi doktoral, 5 program studi pasca sarjana dan 5 program studi sarjana. 5 program studi tersebut meliputi program pendidikan, program bisnis dan manajemen, program sosial, program Islam, dan program informasi teknologi.